Tahun 2019, Tabalong akan memprioritaskan pembangunan di sektor peningkatan produk-produk kreatif dan unggulan daerah yang inovatif. Namun selain itu, sumber daya manusianya pun bisa dirasa perlu untuk ditingkatkan agar menjadi lebih inovatif dan kreatif. Salah satu dinas yang ikut berkontribusi untuk menghadapi tahun inovasi dan kreativitas yakni, Dinas Koperasi dan UKM Tabalong. Kepala Linas Koperasi dan UKM Muhammad Faisal mengatakan, pihaknya akan melakukan pembinaan manajemen bagi pelaku UMKM, seperti pelatihan mengenai pembukuan, pemasukan, dan pengeluaran. Yang kita lakukan adalah kita memfasilitasi mereka dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat peningkatan SDM, pendidikan. Misalnya dalam hal administrasi pembukuan, kita kan tahu banyak UKM kalau kita tanya apakah untung usahanya, pasti akan jawab untung. Tetapi begitu kita kejar, berapa untungnya? Mereka tidak tahu, karena mereka tidak punya administrasi pembukuan. Nah, salah satunya itulah, maka kita masuk melakukan pembinaan dalam hal administrasi pembukuan. Selain itu, Faisal menambahkan, pihaknya juga akan membantu pelaku UMKM dalam mempromosikan usaha, dan akan memberikan akses-akses permodalan yang bisa ditempuh oleh pelaku UMKM. Diharapkan dengan adanya pembinaan manajemen untuk pelaku UMKM, dapat lebih meningkatkan kemampuan UMKM dalam melakukan inovasi. Charlie Nova Arianti, Tivita Balong melaporkan.